kalau kita mau berdoa di dalam sujud ketika solat sendiri ya di semua sujud sehingga durasinya kurang lebih sama antara sujud di rokaat pertama dengan sujud di rokaat terakhir sehingga durasinya sama begitu, nah seringkali yang disalah fahami sebagian orang dikira itu hanya sujud apa? terakhir sehingga durasi sujud terakhir menjadi cenderung lebih lama dibandingkan sujud-sujud sebelumnya ini kurang tepat jadi kalau mau ya dari awal udah begitu sujudnya polanya, lagi pula kan ada beberapa sujud misalnya dua rokaat saja ada empat sujud, betul? Anda bisa doanya itu dicicil di sujud satu, di sujud dua, di sujud tiga, di sujud empat jangan semua dikumpulin di sujud yang keempat sehingga orang udah ngap tau ngap, tau ngap ya bu ya mbak ya udah, oh, oh, lama-lama sini ma'am imam kagak bangun bangun terdapat faedah kita gak boleh menjadikan salah satu sujud kita lebih lama dibandingkan yang lain kalau memang anda mau berdoa di ulam sujud ya semua sujud tau di hadisnya gak pernah nyebutin sujud akhir loh saya gak tau ini dari mana ini yang rasul sabdakan sedekat-dekatnya hamba kepada Allah adalah ketika dia sedang apa? sujud kan gak nyebut sujud akhir sujud tuh maka kita diperintahkan berdoa di situ maka kalau dibanding-bandingkan ini dibanding-bandingkan antara kasus sujud dengan rasul maka apalagi soal berjamaah imam jangan dia perlama sujud akhir yang melebihi yang lain apalagi orang udah ngos-ngosan udah ngap makanya kalau dihitung-hitung ditimbang-timbang kalau imam mau berdoa yang banyak letakkanlah di sujud di syahud akhir sebelah pasal akhir sebelum apa? sebelum salam terima kasih